Kisah para pendekar dinasti Ming Jilid II Keterangan dan fakta sejarah Pangeran ketiga yang dimaksud Ciu Kaos Hu bernama Ciu Kaosui, Z.H.U. Gaosui, yang dekat dengan kakak keduanya dan selalu mendukung Ciu Kaos Hu menggantikan kedudukan Ciu Kaosui sebagai putra mahkota. Kaisar Yongle mengawali pemerintahannya dengan sejarah yang berdarah-darah. Banyak para pendukung Jianwen, Jenderal, Menteri, Kasim, Dayang dan orang lain yang melayani Jianwen, yang ditangkap olehnya dan dihukum mati beserta keluarganya dan keturunannya. Metode Yongle ini terkenal dengan nama pemusnahan 10 generasi di mana bukan hanya keluarga dekat saja yang dihabisi, melainkan juga sepupu, dua pupu, tiga pupu, hingga murid bagi yang berprofesi sebagai guru. Sisa yang meminta ampun dipenjara olehnya dan bagi yang mempunyai kemampuan dan bersedia tunduk akan diberi posisi yang sesuai dengan kemampuannya di dalam pemerintahan. Sekretaris besar, penasihat agung, Xie Jin, atau Chia Kim dalam dialek Hokkien, adalah penasihat utama Kaisar Yongle yang sangat didengar nasihatnya oleh Kaisar. Salah satu tugas penting yang diselesaikan olehnya adalah mengkoordinasi para pelajar untuk mengumpulkan dan membuat kompilasi segala macam kitab berharga yang berada di China, terutama hal yang mencakup sejarah, seni, budaya dan sastra, juga astronomi dan filsafat. Kompilasi ini dikenal di seluruh dunia hingga sekarang dengan nama Enselikopedia Yongle. Sayangnya, dari 11 ribu lebih bab hasil kompilasi ini, hanya 400 bab kurang yang selamat hingga kini akibat kekacauan yang terjadi pada masa berikutnya. Kota Terlarang, Xie Jin Chang, Kota Ungu Terlarang, adalah kompleks istana kekaisaran yang dibangun pertama kali oleh Kaisar Yongle pada tahun 1406 dan selesai pada tahun 1420. Istana Terlarang terus dipakai sebagai kompleks istana kekaisaran dari zaman Kaisar Yongle hingga akhir masa dinasti King, Manchu. Kota Terlarang menjadi kompleks tempat tinggal kaisar beserta keluarga, bagian dalam, dan pusat kegiatan politik, bagian luar, pada masa dinasti Ming dan King. Ong Chen, Wang Zhen, adalah kasim istana kaisar Ming paling berpengaruh pada jaman Kaisar Zhengtong, 1435, 1449 dan 1457, 1464, yang menyebabkan Kaisar Zhengtong tertangkap oleh Raja Hoirat Mongol pada insiden Tumu, Tumu Bao, dan disandra selama satu tahun, 1449, 1450. Wang Zhen akhirnya mati dipukul kepalanya sampai pecah oleh Jenderal Ming bernama Fan Zhong yang marah karena Wang Zhen menyebabkan Kaisar Zhengtong terkepung dan akhirnya tertangkap oleh pasukan Mongol. Fan Zhong sendiri gugur dalam membela Kaisar Zhengtong dalam pertempuran Tumu. Bap 4. Adu Jangkrik Bai Tembu Yun. Hari masih pagi, matahari juga masih belum naik tinggi. Di luar kota Tiang An terlihat seorang pemuda sedang menuntun kudanya mendekati gerbang kota yang ramai dilalui oleh para pedagang pelancong yang sedang mengantri diperiksa barangnya oleh para prajurit pengawal gerbang kota. Pemuda itu adalah Mahai yang baru saja tiba di depan gerbang kota Tiang An setelah lebih dari seminggu penuh menempuh perjalanan dengan menunggang kuda pemberian ayah angkatnya. Melihat masih banyaknya orang-orang mengantri untuk masuk ke dalam kota, Mahai memutuskan untuk berkeliling di luar tembok yang mengelilingi kota Tiang An sekalian melihat-lihat. Karena keadaan negara relatif aman, di luar tembok kota ada juga orang-orang yang membuka kedai arak kecil dan ada pula yang menggelar barang dagangannya dengan lapak seadanya. Setelah mengikat tali kudanya di tempat orang menitipkan kuda dan membiarkan kudanya minum dari tempat yang memang disediakan untuk kuda milik para pengunjung, Mahai masuk ke kedai arak untuk sekedar melepas lelah. Setelah sholat subuh tadi dia terus mengendarai kudanya hingga tiba di kota Tiang An. Pelayan kedai arak datang menyambutnya dan mempersilahkan Mahai duduk di sebuah kursi. Silahkan Kongcu, arak kami walaupun bukan yang terbaik tapi cukup baik untuk diminum sambil melepas lelah. Maaf aku tidak minum arak, tolong sediakan teh saja, sahut Mahai. Pelayan itu memandang Mahai dengan heran sambil berpikir apa pemuda ini tak salah membaca tulisan di depan kedai yang menyebutkan kedai arak. Melihat pelayan itu memandangnya seperti itu, Mahai meletakkan beberapa keping uang untuk membayar teh yang dipesannya. Karena di kedai memang tersedia teh, maka pelayan itu tersenyum mengambil uang sambil berlalu mengambil pesanan Mahai. Walaupun hari sudah terang dan sudah mulai memasuki musim panas, tapi karena hawa musim semi belum lagi lewat udara masih terasa lumayan dingin. Mahai menghirup teh hangatnya sambil memperhatikan keadaan sekitar kedai arak itu. Di salah satu pojok yang cukup tersembunyi dari pandangan orang ramai, kupingnya yang tajam menangkap suara yang cukup jelas menandakan ada orang yang sedang mengadu sesuatu. Hayo, hajar dia jerangkong hitam. Jangan kasih ampun. Sikat saja jangan kalah tanduk naga. Serang dia, hayo. Mahai jadi penasaran dengan suara ribut-ribut kecil itu. Ketika teh yang diminumnya habis, terdengar suara-sorak kemenangan dan suara mengeluh kesal silih berganti. Hahaha, jerangkong hitamku belum terkalahkan. Hayo siapa lagi yang punya jagoan, harap maju bertanding. Aceng kau tidak mau bertanding? Kau boleh cari jagoan lain untuk diadu dengan jerangkong hitam punyaku. Orang yang dipanggil aceng menyahut, Kongcu ini bagaimana sih? Jerangkong hitam itu saja aku yang mendapatkannya dan memberikannya pada Kongcu. Lagipula aku tak suka adu jangkrik seperti Kongcu. Mahai menghampiri kerumunan lima orang itu yang ternyata sedang mengadu jangkrik. Dilihatnya jangkrik yang dipanggil jerangkong hitam itu walaupun penampilannya mirip jerangkong tapi besar dan kuat. Jangkrik lawannya yang dipanggil tanduk naga terlihat tidak bergerak lagi, entah mati atau kehabisan tenaga. Melihat ini terbetik rasa kasihan di hati Mahai sehingga tanpa sadar dia berkomentar, jangkrik juga makhluk ciptaan Tuhan seperti manusia, kenapa kalian tega mengadunya? Apa bedanya dengan mengadu ayam dan domba? Kelima orang itu menoleh ke arah Mahai, tiga di antaranya sebenarnya adalah anak sekolahan calon syuca yang paling berusia 14 atau 15 tahun dan terlihat terkejut seakan-akan keperguk melakukan hal yang tidak baik. Rupanya ketiga remaja tanggung itu bolos belajar, malah pergi keluar gerbang kota untuk mengadu jangkrik. Takut gurunya datang, ketiganya cepat membubarkan diri dan berlari ke arah gerbang kota. Sedangkan dua yang lainnya berumur sebaya atau tak jauh beda dengan Mahai sendiri. Seorang di antaranya terlihat seperti seorang kongcu dan yang lainnya berpakaian ringkas seperti pakaian orang kangowo pada umumnya. Kongcu itu mengambil jerang kong hitam miliknya dan menyimpannya di dalam kurungan bambu kecil, lalu bangkit menghadap ke Mahai, memangnya engkau siapa? Kalau mau adu jangkrik, keluarkan jagoanmu. Kalau tidak apa urusannya adu jangkrik denganmu? Toh kami tidak mengganggumu. Mahai berpikir kalau kata-kata Kongcu itu benar adanya, lagi pula dia tidak ingin memperpanjang urusan dengan hal sepele seperti ini. Cai Hai minta maaf, Cai Hai tadi kelepasan bicara dan usil mulut. Memang urusan kalian tidak mengganggu Cai Hai sama sekali. Tapi walaupun Mahai sudah meminta maaf, Kongcu itu kelihatan sama sekali tidak mau membiarkan masalahnya selesai begitu saja. Minta maaf sih gampang, tapi teman-teman mainku sudah pada kabur semua gara-gara kau. Hayo kau harus menggantikan mereka adu jangkrik denganku. Mahai yang telah meminta maaf supaya permasalahan lekas selesai akhirnya karena didesak terus mulai kesal dan mencari akal untuk membela diri. Aku tak mau mengadu jangkrik, ayam, domba ataupun makhluk hidup lainnya. Kalian mengganggu jangkrik yang tak berdosa itu. Kalian sendiri tentu tak mau diadu-adu dengan manusia lain seperti jangkrik itu. Wah, tampaknya engkau ini pokrol bambu pembelah hak jangkrik ya? Kalau aku masih mau mengadu jangkrik, kau mau apa? Tanya Kongcu itu menantang. Mahai menjadi serba salah, tapi karena sudah kepalang basah dilanjutkan saja perdebatan itu, kalau begitu aku akan mengambil jangkrikmu dan melepaskannya ke alam bebas. Tanda petik, komadan untuk ditangkap lagi oleh pengadu jangkrik yang lain lalu diadu lagi begitu potong aceng membela Kongcu-nya. Rupanya kau lebih suka adu manusia ya daripada adu hewan. Baiklah, ayo kau lawan temanku ini. Kalau kau menang, jangkrik ini boleh kau perbuat sesukamu seru Kongcu itu. Eh, ini, ini. Terkejut Mahai dibuatnya, tak disangkanya adu jangkriknya. Diganti oleh si Kongcu dengan adu manusia antara dirinya sendiri dengan aceng yang terlihat sudah mengulap-ngulapkan kepalannya sambil tersenyum kecil. Seluruh pengunjung kedai melihat ke arah mereka bertiga karena tertarik dengan keributan itu. Tampaknya Kongcu itu cukup maklum sehingga berkata, urusan ini kita selesaikan di luar saja. Kongcu itu melangkah keluar kedai diikuti oleh aceng dan Mahai. Kembali Mahai menghadapi kedua orang itu di tempat yang cukup sepis sehingga tidak menarik perhatian orang lain. Bagaimana kalau kau sanggup mengalahkan temanku ini, aku akan melepaskan jerang Konghitamku ini, tantang si Kongcu pada Mahai lagi. Walaupun tak mau berkelahi, Mahai melihat kesempatan untuk mengakhiri perdebatan itu dengan menggunakan sedikit kepandaian silat. Mahai berpikir asal dapat mengalahkan aceng dengan kepandainya tanpa melukainya, hanya memberikan sedikit pelajaran saja, tentu urusan lebih cepat selesai dan dia bisa segera pergi mencari pamannya siang lojin di dalam kota. Baiklah, tapi kau juga harus berjanji kalau aku menang kau tidak boleh lagi mengadu jangkrik. Kalau aku kalah aku tidak akan mengganggu kalian lagi, jawab Mahai terhadap tantangan Kongcu itu untuk bertanding melawan temannya yang dipanggil aceng. HMM, kalau masalah tidak boleh mengadu jangkrik lagi akan kupikirkan lagi nanti, itupun kalau temanku kalah. Yang pasti aku akan melepaskan jerang Konghitam ini. Dan kalau kau kalah, selain tidak menyinggung masalah jangkrik ini lagi, juga kau harus mentraktir kami minum arak. Bagaimana tanya Kongcu itu lagi pada Mahai? Aku tidak minum arak, tapi kalau cuma makan di restoran saja keuanganku masih sanggup, jawab Mahai dengan heran. Kongcu ini seakan akan menganggap kalau aceng akan menang dengan mudah, tapi karena Kongcu ini malah mengajaknya minum arak berarti si Kongcu tidak menganggapnya musuh. Mahai tentu dengan senang hati menerima ajakan itu dan menggantinya dengan makan-makan. Bagaimanapun Kongcu dan aceng itu bukanlah orang jahat. Hahaha. Aceng, hayo maju. Hari ini kita bisa makan gratis, gelak si Kongcu. Aceng maju menghadapi Mahai sambil tersenyum berkata, semoga kau membawa uang cukup banyak, karena aku ini termasuk orang gembul dan tukang makan. Tersenyum juga Mahai mendengar kata-kata aceng. Semakin jelas terlihat kedua orang ini tidaklah memusuhinya. Boleh dibilang pertandingan antara dirinya dan aceng seperti pertandingan persahabatan atau latihan silat saja. Silahkan dimulai, kata aceng kepada Mahai dengan sikap senaknya. Di dalam hatinya Mahai agak terkejut juga karena aceng mempersilahkan lawannya menyerang tanpa memasang kuda-kuda. Hanya ahli silat kelas atas saja yang berani bersikap biasa tanpa memasang kuda-kuda untuk bertarung. Tadinya Mahai cuma menyangka kalau aceng ini tukang pukul biasa yang melindungi si Kongcu atau orang kangung kasar yang ikut si Kongcu demi mendapatkan uang dan hidup enak. Silahkan Anda dulu yang mulai, balas Mahai sambil memasang kuda-kuda. Dengan memasang kuda-kuda, Mahai berharap lawannya ini menganggapnya remeh sehingga cepat dikalahkan. Lihat serangan seru aceng sambil mulai menyerang dengan tapak tangan kirinya memapas pundak Mahai. Mahai semakin suka dengan lawannya ini karena dari serangan awalnya saja terlihat kalau aceng tidak ingin melukai berat lawannya. Mahai berkelit sedikit dengan memundurkan badannya sambil menunggu serangan susulan yang diduganya pasti akan dilancarkan oleh aceng. Benar juga, melihat Mahai mundur sedikit serangan tangan kiri memapas itu tiba-tiba berganti dengan gerakan cengkeraman ke lengan kanan Mahai dan tangan kanan aceng sudah mengetpal siap melancarkan pukulan susulan. Perkiraan Mahai ternyata tidak meleset, memang aceng ini bukanlah orang kangung kasar biasa. Mahai memutuskan untuk mengeluarkan peyitian kunhoat tingkat 5 untuk menyelesaikan pertarungan secepatnya. Ketika cengkeraman tangan kiri aceng sudah dekat dengan lengan kanan Mahai mendadak jari telunjuk dari tangan yang diincar itu bergerak menotok ke tengah telapak tangan aceng yang sedang mencengkeram. Aceng menjeret kaget karena memang salah satu kelemahan serangan cakar adalah bagian tengah telapak tangan. Cakar tangan aceng bergerak memutar dan mencengkeram tangan Mahai dari arah bawah sambil tangan kanannya bergerak memukul. Melihat ini Mahai tersenyum, tepat seperti dugaannya. Kalau aceng menganggap remeh dirinya karena tadi telah memasang kuda-kuda. Mahai membiarkan tangan kanannya tertangkap oleh cakar aceng. Aceng tersenyum girang melihat hal ini dan menyusulkan kepalan kanannya untuk melanjutkan serangan cakar kirinya. Tiba-tiba aceng kembali menjerit kaget karena merasa kepalan kanannya mendadak lemas tertotok oleh jari tangan kiri Mahai disusul dengan gerakan jari Mahai yang melengkung aneh seperti mengincar pundak kiri aceng. Cepat aceng melepaskan cengkeraman tangan kirinya dan memapas totokan Mahai ke pundak. Tapi dia kecele karena totokan kepundak itu ternyata cuma pancingan karena mendadak serangan totokan Mahai justru berbelok ke arah jalan darah di dadanya. Rupanya Mahai sedang melukis di udara huruf Arab yang berbunyi nun untuk menyerang aceng. Aceng membentak keras sambil mengemposkan semangatnya mengerahkan tenaga dalamnya untuk membebaskan kepalannya yang tadi tertotok oleh Mahai. Untungnya totokan Mahai dilakukannya dengan tenaga tingkat lima yang dibatasi sehingga dengan tenaga dalamnya, aceng dapat segera membebaskan kepalan kanannya. Dengan kepalan kanannya inilah aceng menangkis totokan Mahai dengan keras. Duk. Tanda petik. Kedua belah pihak sama-sama terdorong mundur dengan terkejut. Aceng terkejut karena lawannya yang tadi dianggapnya remeh justru melancarkan jurus-jurus aneh yang belum pernah dilihat sebelumnya. Hampir saja dia celaka dan merutuki diri sendiri yang berlaku ceroboh meremehkan lawan. Sedangkan Mahai terkejut dengan tenaga dalam aceng yang dapat membebaskan kepalannya dengan cepat dan menangkis totokan ke arah dada. Benturan itu menggetarkan Mahai dan membuat jari telunjuk kirinya sakit. Ternyata lawannya ini berilmu lebih tinggi dari dugaannya. Hitung-hitung menjebak lawannya untuk meremehkan dirinya, malah Mahai sendiri terjebak karena salah memperhitungkan kekuatan lawan. Cepat Mahai menaikkan level kekuatan peyitian kunhoat hingga ke tingkat 7 sehingga ketika tenaga dalamnya mengalir, jarinya yang sakit tadi dengan cepat hilang rasa nyerinya dan terasa nyaman seketika. Ayo lanjut aceng mendadak melompat maju sambil berseru penasaran. Kali ini pertarungan berlangsung seru karena masing-masing pihak sudah bisa menduga kehebatan kekuatan lawan dan mengeluarkan kemampuan sesungguhnya. Mahai merasa heran dan kagum dengan serangan aceng yang seolah-olah menggerakkan bagian tubuh kanan dan kirinya dengan care berbeda sehingga Mahai merasa bagaikan dikeroyok oleh dua orang berbeda. Sedangkan aceng juga terkejut dengan gaya bertempur Mahai yang kadang menotok dengan satu jari mirip Atyang Chi, kadang pula dengan dua jari atau bagaikan gerakan burung bangau menyatukan seluruh hujung jari untuk menotok. Yang pasti gerakan Mahai mirip seperti orang yang sedang melukis huruf di udara. Atyang pernah mendengar tentang ilmu silat yang berdasarkan gerakan melukis huruf di udara seperti ini, tetapi huruf yang ditulis oleh Mahai benar-benar tidak dikenal aceng, bahkan serangan totokan itu justru sering mengincar daerah tubuh yang sama sekali tidak umum untuk diserang dan mengejutkan. Pirit Tian Kun Hoat memang ilmu sejenis Tiam Hoat, menotok jalan darah, yang diciptakan si bocah ajaib dari Bengkau Persia Siras berdasarkan huruf Arab yang jarang dikenal di daratan Tiongkok. Lagipula variasi tulisan bukan hanya dilakukan dari kanan ke kiri saja seperti menulis huruf Arab, malah kadang terbalik dari kiri ke kanan atau atas ke bawah dan sebaliknya bawah ke atas, tergantung situasi yang dihadapi. Wajar saja aceng belum pernah menghadapi ilmu aneh ini dan merasa bingung serta kewalahan. Aceng mulai berpikir untuk menggunakan ilmu tongkatnya sambil melirik dahan kecil di atas pohon dekat dengan mereka bertarung yang cukup lurus untuk dipakai sebagai senjata tongkat. Beruntung baginya karena Mahai sendiri merasa bingung dengan ilmu silat aceng dan seolah-olah merasa dikeroyok oleh dua orang aceng. Mahai sendiri belum berani menggunakan tingkat delapan dari payet Tiam Kun Hoat karena dia merasa tidaklah bermusuhan dengan aceng sehingga perlu apa mati-matian bertarung. Cukup, cukup, jangan bertarung lagi teriak si Kongcu tanpa berani mencegah dengan tangannya sendiri karena ilmu silat yang dimilikinya sendiri terhitung cetek hanya untuk menyehatkan tubuh saja. Karena memang tidak ingin melanjutkan pertarungan dengan permusuhan baik Mahai maupun aceng membentak keras dan berjumpalitan mudur ke belakang. Aceng bersuja sambil berkata, kepandaian si Cu, orang gagah, benar-benar luar biasa. Hampir saja aku kalah telak kalau si Cu bersungguh-sungguh menotok kepalanku tadi. Kongcu, aku minta maaf karena tak mampu menang. Wah, Ceng Neng Hiong suka merendahkan diri meninggikan mutu. Malah Chai Hei yang terkejut dengan ilmu membelah diri yang menyebabkan Chai Hei merasa dikeroyok oleh dua orang lawan, balas Mahai juga sambil bersuja. Hahaha, kalau seperti ini tidak ada kalah dan menang. Jadi bagaimana dengan taruhannya? Tanya si Kongcu sambil bergelak. Sebenarnya ini bukanlah taruhan karena Chai Hei sendiri tidak suka bertaruh atau berjudi. Begini saja, bagaimana kalau Chai Hei mengajak kalian makan di restoran dalam kota Tiang An dan Kongcu harap menghentikan kebiasaan mengadu jangkrik, tawar Mahai untuk menengahi persoalan. Wah kalau itu sih sulit aku hentikan, karena bagaimanapun hobi tetaplah. Hobi. Bagaimana kalau sekarang jerangkong hitam akan aku lepaskan dan selanjutnya aku tidak akan mengadu jangkrik di hadapan si Chu lagi sahut si Kongcu bernegosiasi. Terpaksa Mahai menyetujuinya karena melihat si Kongcu berkeras mempertahankan hobinya. Lagipula dia tidak ingin memperpanjang permasalahan menjadi permusuhan yang tidak perlu. Setelah Kongcu itu melepaskan jerangkong hitam dengan berat hati, Mahai mengambil kudanya. Lalu mereka bertiga berangkat menuju gerbang kota Tiang An. Sewaktu mengantri bersama-sama dengan para pedagang dan orang-orang lain di depan gerbang kota Tiang An, masing-masing berkenalan satu sama lain. Tadi si Chu sudah kenal dengan nama temanku ini A Cheng, aku sendiri bernama Chen Gi, si Kongcu memperkenalkan dirinya sendiri tanpa menyebutkan si, marganya. Melihat Ker Chen Gi memperkenalkan dirinya tanpa menyebut si dan temannya dengan nama panggilan, Mahai ikut-ikutan juga berlaku demikian, harap berhenti memanggilku si Chu. Keluarga aku biasanya memanggilku dengan nama Hai Ji, anak Hai, atau Ahai dan aku berumur 25 tahun. Kedua kawan barunya tertawa melihat Kerum Ahai memperkenalkan diri. Aku sebaya denganmu tetapi A Cheng ini lebih tua 2 tahun, tapi kau boleh memanggilnya dengan nama A Cheng. Sedangkan aku sendiri sudah terbiasa dipanggil Kongcu. Ahai, ada urusan apa kau datang ke kota Tiang An ini? Aku hanya mampir di Tiang An untuk mengunjungi paman tuaku yang tinggal di kota ini. Kalian sendiri sepertinya bukan orang Tiang An juga ya? Sedang ada urusan apa di sini? Apa cuma mengadu jangkrik? Jawab Mahai sambil balik bertanya. A Cheng hanya tersenyum dan membiarkan Chen Gi Kongcu yang menjawab, urusan kami bukanlah di Tiang An, tentang adu jangkrik itu adalah hobiku sejak kecil. Sebenarnya sewaktu engkau ikut campur tadi, aku sudah menduga kalau engkau adalah orang baik. Hanya saja tadi aku penasaran dan ingin menguji dirimu dan terbukti engkau memang seorang ahli silat yang mumpuni. Eh, bagaimana jika misalnya aku tak bisa ilmu bela diri? Aku kaget Mahai atas penjelasan Chen Gi. Paling A Cheng cuma mencolek tubuhmu sedikit. Semut saja tak akan dilukainya kalau tak ada alasan kuat. Betul tidak tanya Chen Gi Kongcu pada A Cheng yang hanya tersenyum lebar. Sebelum aku meminta A Cheng maju, aku sudah melihat betapa bajumu penuh debu, tanda orang yang baru saja menempuh perjalanan jauh. Lagipulah engkau hanya seorang diri, tentu orang yang berani melakukan hal itu bukanlah orang lemah, sambung Chen Gi. Wah, ternyata pengamatan Kongcu sangatlah teliti. Kagum aku dibuatnya sahut Mahai. Setelah mengobrol mengenai hal-hal umum dan melewati pintu gerbang kota, mereka mencari restoran yang cocok dengan selera makan mereka. Ahai, makanan apa yang kau paling suka? Aku cukup kenal keadaan kota ini sehingga bisa memberikan referensi makanan yang enak, kata Chen Gi kepada Mahai. Sebenarnya aku punya pantangan makan daging babi, anjing dan hewan yang disembelih tanpa menyebutkan asma Allah, kata Mahai yang melihat kedua kawannya terlihat bingung dengan penjelasannya barusan sehingga melanjutkan kata-katanya lagi. Begini sajalah, anggap saja aku ciak jui, pantang makan daging, supaya lebih gampang. Toh, sulit mencari makanan halal di sini. Halal? Ah, aku mengerti. Agamamu adalah hui kau, agama orang hui, bukan? Aku tahu ada restoran yang menghidangkan masakan hui hur yang lezat di dekat sini. Ayo kita pergi ke sana, ajak Chen Gi kepada dua temannya yang lain. Kaget juga Mahai kalau Chen Gi Kongcu mengenal istilah halal yang biasanya hanya dikenal oleh orang-orang muslim. Dengan pengetahuan seluas itu Kongcu ini sepertinya bukanlah anak orang kaya biasa, pikir Mahai. Ketiga pemuda itu berhenti di depan sebuah restoran besar yang padat dengan pengunjungnya. Rupanya rumah makan besar ini terkenal sehingga ramai dikunjungi orang-orang yang hendak merasakan nikmatnya masakan Uighur. Papan nama restoran itu ditulis dengan dua jenis huruf berdampingan yaitu dengan huruf Han Zi, huruf Cina, dan huruf Uighur. Tentu saja Mahai dapat membaca kedua tulisan itu yang menyebutkan restoran Suleman Bek Cabang Tiang An, masakan Uighur. Begitu mereka bertiga masuk, penerima tamu restoran setengah tua yang bertampang asing tergopoh-gopoh menyambut mereka. Sebelum kedua temannya bicara, Mahai cepat menghampirinya dan bertanya dalam bahasa Uighur, apakah benar restoran ini menyediakan makanan halal. Melongo penerima tamu itu mendengar pertanyaan Mahai, tiba-tiba penerima tamu itu tertawa gembira dan menjawab dengan bahasa Uighur pula, wah, ada tamu dari kampung halaman. Tentu saja masakan di sini semuanya halal karena semua masakan memenuhi syariat Islam. Aku sendiri adalah Ayu Bek dari Sien Kiang, pemilik restoran ini yang merupakan cabang dari restoran pusat di Beiting milik kakakku. Boleh tahu siapakah orang tua saudara muda ini? Mungkinkah aku mengenalnya? Ah, aku bukanlah asli Sien Kiang. Tapi ayah angkatku asli Uighur bernama Temuyun. Aku sendiri tinggal bersama Gihu sejak berumur 14 sehingga dapat berbahasa Uighur, jelas Mahai. Ah, anak angkat Temuyun Siu Chai? Tentu kau berkunjung ke Tiang An untuk bertemu pamanmu Temungal atau biasa dipanggil dengan nama Sieng Lojin bukan? Kebetulan sekali, aku kenal baik dengan Sieng Lojin yang telah menolong anakku dengan obat-obatannya, kata Ayu Bek dengan gembira. Mahai pernah mendengar penjelasan dari Temuyun Siu Chai mengenai kemampuan ilmu pertabiban Sieng Lojin yang dikatakan sebagai ahli waris tabib Sakti Nanto yang dikenal luas di Uighur. Ahok, ahok-ahok panggil Ayu Bek yang dibarengi dengan datangnya. Seorang pelayan. Kali ini Ayu Bek kembali bicara dengan bahasa Tionghoa biasa yang dimengerti oleh Chen Gi Kongcu dan A Cheng. Cepat kemari. Layani tamu ini baik-baik, dia ini keponakan Sieng Lojin yang datang berkunjung dari Sieng Kiang. Ah, keponakan Sieng Lojin? Mari-mari silahkan masuk. Di sana ada tempat kosong yang baik pemandangannya. Paman Kongcu itu pernah menyelamatkan istriku dari penyakit parahnya sehingga terhindar dari maut. Aku benar-benar berhutang budi pada beliau. Silahkan duduk. Ahok mempersilahkan ketiga pemuda itu duduk di tempat yang memang sesuai dengan kata-katanya barusan, menghadap ke taman kota yang indah pemandangannya. Setelah mencatat pesanan makanan yang disarankan oleh Ahok sebagai yang terlezat dari menu utama, Ahok pun berlalu ke dapur untuk menyampaikan pesanan itu pada juru masak. Aku tidak menyangka kalau engkau ini keponakan Sieng Lojin yang terkenal itu. Beliau dikenal sebagai ahli waris tabib sakti nanto dan sering menolong orang yang tidak mampu tanpa memungut bayaran. Melihat ilmu silatmu yang tangguh itu, tentu engkau menguasai pula ilmu pengobatan yang luar biasa dari Sieng Lojin, kata Changi kepada Mahai. Sama sekali tidak. Pamanku tak pernah menurunkan ilmu pengobatannya kepadaku. Malahan seumur hidupku, aku hanya pernah bertemu satu kali dengan pamanku itu di Sieng Kiang, sahut Mahai jujur. Hiante, ilmu silat yang kau peragakan tadi sangatlah aneh, dari manakah engkau mempelajarinya? Belum pernah seumur hidupku melihat gerakan seaneh itu, tanya A Cheng pada Mahai. Ayah angkatku sendiri yang mengajarkanku. Beliau sama sekali bukan orang yang terkenal di dunia Kangou. Ku beritahukan juga namanya, kalian tidak akan kenal, jawab Mahai. Oh iya, bagaimana caramu makan selama perjalanan dari Sieng Kiang? Apakah engkau harus selalu repot-repot masak sendiri, tanya Changi ingin tahu. Ah, biasanya aku memang masak sendiri dengan menangkap hewan buruan atau makan sayur dan buah-buahan yang kupetik. Kalau di tengah jalan aku bertemu dengan rumah makan atau kedai kecil, aku kadang mampir untuk membeli nasi atau kue tawar tanpa isi, jawab Mahai. Tak lama kemudian pesanan makanan datang. Masakan daging kambing dan kebab khas wihur datang dengan bau harumnya yang sedap membuat ketiga pemuda itu memuji walaupun belum mencicipi sedikitpun. Ketika mereka mulai mengambil makanan yang dihidangkan, terdengar pembicaraan dari tamu di meja makan samping mereka. Kau sudah dengar kabar di kota kecil di sebelah Tenggara Tiangan? Bencana kelaparan yang mereka derita sudah sebulan, baru kemarin datang bala bantuan dari pemerintah, kata orang yang bersuara cempreng. Betul. Kabarnya lagi denga bantuan sebenarnya sudah diterima pejabat daerah dua minggu yang lalu, tetapi denga itu tak pernah sampai ke tangan para korban, sambung temannya. Katanya ada tiga orang utusan kaisar dari kota raja yang sengaja datang memberikan denga bantuan itu secara langsung. Pejabat daerah yang menyelewankan denga bantuan tidak menyangka kalau tiga orang itu benar-benar utusan dari kota raja Beiping, malah menyuruh tukang pukulnya menangkap ketiganya, suara ketiga yang serah ikut nimbrung. Hahaha, tak taunya salah satu dari ketiga utusan itu oleh orang sakti. Malahan para tukang pukul pejabat itu yang nungging dihajar. Sayang sekali kita tidak melihatnya langsung. Aku kepengen tahu seperti apa sih tampang para utusan itu si suara cempreng ikut menambahkan. Dari mereka bertiga, hanya satu pemuda yang dikenal oleh penduduk yaitu putera pejabat istana KH Utsyo, KH Utaijin. Hanya saja tentu hal ini akan menimbulkan keributan lebih lanjut, kata si suara serak. Eh, memangnya kenapa tanya si cempreng? Pejabat daerah yang korupsi itu masih ada hubungan keluarga dengan Liu Kuan Taijin yang menjabat kepala seleksi istana. Katanya si istrinya masih terhitung keponakan Liu Kuan Taijin, jawab si suara serak. Hush, jangan bicara keras-keras, bisa-bisa kepalamu melayang cuma gara-gara mulutmu yang usil, tegur temannya dengan hati-hati. Mereka selanjutnya berbicara dengan suara perlahan sehingga tidak terdengar oleh orang lain di sekeliling termasuk Mahai dan teman-temannya yang juga sudah peduli dengan urusan sebelah meja mereka dan mulai asyik menyantap makanan yang tersedia. Walaupun mereka bertiga sama makan dengan lahap, tapi terlihat jelas Chen Gi makan dengan sangat sopan, sedangkan Mahai dan Aceh yang tidak terlalu peduli dengan sopan santun para bangsawan. Semua makanan habis tandas dilahap oleh mereka bertiga hingga tak tersisa. Dengan perut penuh mereka keluar dari restoran wikur itu dengan diantar oleh pemilik Ayubbek. Sesampai di luar, Mahai menanyakan alamat tempat tinggal Chiang Lojin. Ayubbek menyarankan agar Mahai pergi saja ke masjid besar yang terlihat tak jauh dari restoran sambil berkata, Lihat, itu ada masjid yang mirip dengan pagoda. Itu adalah masjid Tiang An yang sudah berumur ratusan tahun dan biasanya Chiang Lojin bertindak sebagai imam di masjid. Sebentar lagi akan tiba waktu sholat zuhur, silakan Kongcu pergi terlebih dahulu. Aku akan menyusul kalau sudah terdengar azan memanggil. Setelah Mahai mengucapkan terima kasih, Ayubbek kembali masuk ke dalam restoran miliknya. Mahai berbalik menghadap Chen Gi dan A Cheng sambil menghormat mengangkat kedua tangannya, sepertinya kita akan berpisah di sini, Chai Hai senang sekali mendapatkan kenalan seperti kalian. Harap bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Chen Gi dan A Cheng juga mengangkat tangannya untuk membalas penghormatan Mahai sambil mengucapkan selamat jalan, setelah itu mereka berdua berjalan ke luar kota. Melihat Kero mereka berdua memperkenalkan diri, sepertinya mereka tidak ingin tujuan mereka diketahui oleh orang lain, sehingga Mahai juga enggan untuk menanyakan hal itu pada mereka berdua. Mahai berjalan menuju masjid yang bentuknya mirip dengan pagoda yang besar. Kalau Ayubbek tidak memberitahukan kepadanya, tentu Mahai tidak akan menyangka kalau bangunan itu adalah sebuah masjid. Begitu Mahai tiba di depan masjid, terdengar suara azan berkumandang menandakan waktu sholat zuhur. Mahai masih ragu-ragu masuk, hingga orang-orang yang bermaksud sholat zuhur mendahulunya masuk ke dalam masjid. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang hui, sama seperti Mahai, yang lainnya terlihat dari wajahnya seperti berasal dari wilayah barat. Tak lama terlihat olehnya Ayubbek berjalan ke arah masjid, sambil tersenyum Mahai menyambut kedatangan Ayubbek dan bersama-sama masuk ke dalam masjid. Sehabis sholat, Ayubbek kembali ke restorannya sedangkan Mahai tetap diam di tempatnya menanti imam sholat selesai berzikir. Ketika imam bangkit dari duduknya, Mahai berjalan menghampirinya. Mahai masih mengenali siang lojin walaupun hanya pernah sekali bertemu. Terlebih lagi, perawakan imam itu mirip sekali dengan temuyun si ucai. Assalamualaikum, Temugal Toa Siok, panggil Mahai dengan suara perlahan tetapi cukup jelas didengar oleh imam yang menoleh untuk melihat siapa yang memanggilnya dengan nama aslinya. Mahai menghormat sambil memperkenalkan dirinya, Toa Siok, Ini aku Mahai, Haji, Gihu memintaku untuk mengunjungi Toa Siok di kota Tiang'an. Hai Ji Siang Lojin menatap wajah Mahai dengan kening berkerut, sebelum akhirnya menyambung, Ah, Pangling aku melihatmu, Sudah beberapa tahun aku tidak melihatmu. Ayo ikut aku pulang ke rumah. Tentu engkau lelah menempuh perjalanan jauh dari barat, kata Siang Lojin. Setelah memberikan pesan kepada salah seorang pengurus masjid, Siang Lojin mengajak Mahai kembali ke rumahnya yang terletak tak jauh dari masjid. Sepanjang jalan Mahai mencium bau harum yang berasal dari tubuh Siang Lojin. Nama panggilan Siang Lojin sewaktu muda adalah Siang Kongcu, Chuan muda harum, yang diakibatkan dari tubuhnya yang mengeluarkan bau sedap. Bau dari tubuh Siang Lojin sangatlah bermanfaat bagi pasiennya, karena memiliki efek aroma terapi yang dapat menenangkan syaraf pasiennya yang tegang. Nama Siang Lojin dikenal di dunia kangong bukan karena kepandaya ilmu silatnya melainkan ilmu pengobatannya yang manjur. Jika Temuyun Siu Chai sehabis menolong orang dengan ilmu silatnya yang tinggi bisa langsung menghilang tanpa meninggalkan nama, tidak demikian halnya dengan kakaknya Temungal atau Siang Lojin yang harus tetap tinggal merawat pasien hingga sembuh. Hal ini menyebabkan nama Siang Lojin sangatlah terkenal dan Temuyun Siu Chai hanya dikenal oleh sedikit orang di dunia kangong dan masyarakat umum. Mereka berdua tiba di depan sebuah rumah sederhana yang bangunannya dibagi dua, sebuah bangunan yang terlihat seperti rumah biasa dan sebelahnya mirip dengan balai perawatan untuk orang-orang sakit. Assalamualaikum, Siang Lojin mengetuk pintu sambil mengucapkan salam. Dari dalam terdengar suara seorang wanita menyahut, Waalaikumsalam. Pintu rumah terbuka dari dalam, tampak seraut wajah cantik menyambut mereka berdua. Walaupun Mahai bukan seorang pemuda matuk keranjang, apalagi dia telah bertunangan dengan Yamila yang dicintainya, tetap saja kali ini Mahai terpesona bagaikan melihat gida dari iang turun dari langit. Wajah wanita ini sangatlah cantik dan khas, malah lebih mempesona dibandingkan Yamila yang terhitung salah satu wanita tercantik di daerah Ouighur. Tentukah sudah mendengar tentang anak perempuanku Amanisa walaupun belum pernah bertemu langsung dengan orangnya, dan ini adalah Mahai anak angkat pamanmu Temuyun, Siang Lojin memperkenalkan anaknya dan Mahai satu sama lain. Mereka berdua saling menghormat satu sama lain. Mahai lalu dipersilahkan duduk dan disunggui secangkir minuman beraroma sedap oleh Amanisa. Minumlah, ini adalah ramuan khusus dari akar obat tumbuhan yang berhasiat memulihkan tenaga bagi orang yang kelelahan, kata Siang Lojin. Mahai meneguk minuman beraroma itu, betul saja beberapa saat kemudian dari perutnya mengalir hawa hangat yang melancarkan jalan darah dan menyegarkan otot-otot tubuhnya. Harap engkau tidak terkejut kalau mendengar ayahmu Mahawan beserta kakakmu Mahusin baru saja datang mengunjungiku seminggu yang lalu untuk membicarakan urusan penting. Tentunya kalau engkau tiba di Beiping akan mendengar berita ini langsung dari ayahmu, kata Siang Lojin sambil tersenyum. Eh, tia-tia, ayah, dan engkau khusin datang kemari minggu lalu? Ada urusan penting apakah sahut Mahai terkejut? Keterangan dan fakta sejarah. Agama Islam pada zaman dulu di Cina disebut dengan nama Hui Jiao, Hui Kau dalam dialek Hokian, yang berarti agamanya orang-orang Hui atau juga disebut dengan Hui Hui. Sekarang istilah ini kadang masih dipakai walaupun nama resminya adalah Yei Silan yang merupakan dialek lokal untuk menyebutkan Islam. Nanto adalah seorang tabib terkenal suku Hui Hur yang pernah berkunjung ke daerah Tiongkok pada zaman dinasti Sang Song, 906-960. Nanto dikenal dengan metode pengobatan medis yang sangat aneh dan belum pernah diketahui oleh tabib-tabib Tiongkok tetapi terbukti sangat ampuh. Metode pengobatan herbal, dengan tumbuh-tumbuhan, nanto kemudian banyak diadaptasi oleh tabib-tabib Tiongkok. Banyak sekali ahli sejarah meyakini kalau pengobatan Akuk Puntur sebenarnya ditemukan oleh orang Hui Hur yang kemudian diadaptasi oleh tabib Tiongkok seperti sekarang ini. Masjid Agung Tiong'an, Chang'an, adalah salah satu masjid tertua yang pernah dibangun di Cina. Dibangun pada masa dinasti Tang di bawah pemerintahan Kaisar Xuanzong, 685-752, dan direnovasi beberapa kali termasuk di antaranya pada masa pemerintahan Kaisar Hangwu dari dinasti Ming. Kota kuno Chang'an sekarang berada dalam bagian kota Ksian Provinsi Saan Ksi sehingga nama Masjid Chang'an sekarang adalah Masjid Ksian. Selain menjadi objek pariwisata bangunan kuno di kota Ksian, hingga sekarang Masjid Ksian masih dipakai untuk beribadah umat Muslim Tiongkok. Bab 5. Utusan dari Kota Reja Beiping Tak perlu engkau khawatir, kunjungan mereka kemari adalah untuk melamar putriku Amanisa untuk kakak Muhusin, jelas yang lojin. Ah, begitukah? Hai Ji turut senang memiliki piawaci seperti eh cici Amanisa. Gugup mahai saking kaget bercampur gembira mendengar kabar siang lojin akan berbesan dengan keluarga maha-ha-ha. Aku tahu kalau Amanisa baru berusia 20 tahun dan lebih. Muda darimu. Tak usah sungkan, kau boleh panggil dia dengan namanya saja, kata siang lojin sambil tersenyum. Wah, tidak boleh tidak. Istri kakakku adalah kakakku juga, harus dipanggil sesuai kedudukannya. Ngomong-ngomong bagaimana mereka berdua bisa berkenalan satu sama lain tanya mahai untuk menutupi rasa sungkannya. Kakak Muhusin datang ke kota tiang an ini setahun yang lalu untuk menjalankan tugas dari laksamanat siang ho, di mana pada saat itu mereka berdua berkenalan. Walau tiang an telah berganti nama menjadi siang setelah wang saqiu dari dinasti Beng berkuasa, tidak berarti kota ini selalu aman seperti namanya. Selain bertujuan melamar, ayah dan kakakmu juga berkunjung kemari untuk membahas dua masalah yang akhir-akhir ini menjadi berita santar di dunia Kang Ou. Mungkin adikku Temuyun telah menceritakan hal ini kepadamu, desah sung lojin. Sudah beberapa tahun terakhir ini, Gihu tidak pernah ikut campur dan mengikuti kabar dari dunia Kang Ou. Kabar terakhir yang beliau dapatkan justru terjadinya pertentangan hak putra mahkota dan pembunuhan beberapa putra Baginda Kaisar di kota Raja Beiping. Itu juga karena beliau mendapatkan kabar dari Bansu Tun Yochu yang meminta bantuan Gihu. Surat pengantar dari Gihu ini akan menjelaskan tugas haji lebih jelas, ma'ai bangkit dari tempat duduknya dan menyerahkan surat pengantar dari Temuyun Syu Chai untuk kakaknya. Setelah membaca surat pengantar itu siang lojin menghela nafas panjang. Mengenai belati itu akan kuberikan padamu nanti. Tentang tugas yang dibebankan adikku padamu mungkin saja berhubungan dengan dua masalah besar yang kukatakan sebelumnya. Masalah apakah yang menyebabkan laksamanat siang ho mengutus engkohusin kemaritanya ma'ai tertarik. Masalah pertama adalah mengenai organisasi pembunuh rahasia Hiatou, pelaga darah, yang setelah ditinggal mati oleh ketuanya Tei Eitianmo tiga tahun yang lalu diambil alih oleh ketujuh murid perempuannya Jitokhoa. Sebenarnya tidak ada yang istimewa karena nama Hiatou turun pamornya akibat tuasnya Tei Eitianmo. Hanya saja dua tahun yang lalu, markas mereka di daerah barat tiba-tiba kosong melompong dan anggotanya entah. Pergi kemana termasuk ketujuh orang Jitokhoa. Lalu beberapa bulan kemudian Hiatou mendadak muncul kembali dengan ketuanya yang baru dan mengegerukan dunia Kangou. Mereka sering terlihat beraktifitas di sekitar kota ini, sehingga laksamanat Changhou meminta kakakmu menyelidiki hal ini sebelum beliau berangkat berlayar tahun lalu, jawab siang lojin panjang lebar. Siapakah ketua baru Hiatou dan apa yang dilakukannya sehingga mengegerkan dunia Kangou? Tanya ma'ai lebih lanjut. Tidak ada yang mengetahui asal-usul dan nama ketua Hiatou, yang diketahui hanyalah julukannya Hiatengcu, si bayangan darah, dan secara berturut-turut Hiatengcu telah mengunjungi Kunlun Pei, Hoasan Pei, Gobi Pei dan Hongtong Pei serta mengalahkan jago-jago mereka berturut-turut. Kabarnya dia menunggu kesempatan untuk menantang jago Xiaolim Pei dan Butong Pei untuk mendapatkan kedudukan sebagai bulim Bengcu, jelas siang lojin. Hiatengcu ingin menjadi bulim Bengcu kaget ma'ai mendengar penjelasan siang lojin. Itulah masalah yang kedua. Ketika Ciu Goan Chiang merebut tahta dari pemerintah Mongol dan mendirikan dinasti Beng, beliau mendapat bantuan dari gabungan dukungan dari para patriot termasuk pendekar dari dunia persilatan di bawah Panji Bengkau. Ciu Goan Chiang yang mengangkat dirinya menjadi Kaisar Hongwu melihat orang-orang dari dunia Kangou sebagai ancaman bagaikan melihat dirinya sendiri pada saat memimpin orang-orang Kangou dalam mengusir bangsa Mongol. Karena itu Kaisar Hongwu berinisiatif untuk mengendalikan gerak-gerik dunia Kangou supaya tidak berseberangan arah tujuan dengan pemerintahan dinasti Beng. Pemilihan bulim Bengcu adalah idenya untuk mengawasi dunia Kangou dan dapat dipastikan kalau orang yang dipilih sebagai bulim Bengcu adalah orang yang kuat pengaruhnya di dunia Kangou dan dapat bekerjasama dengan pemerintah. Selama ini jabatan Bengcu yang dipilih 5 tahun sekali selalu dipegang oleh kepala biksu dari biara siawalim yang cukup baik hubungannya dengan pemerintah Beng dan biasanya tidak ada penolakan dari pihak orang-orang Kangou. Siang Lojin mengelus jenggotnya sambil matanya menerawa menatap ke depan. Hanya saja sejak Kaisar Yongle memegang tampuk pemerintahan, jabatan Bengcu dibebaskan oleh Kaisar, tidak harus selalu berhubungan baik dengan pemerintah Beng. Walaupun demikian, tetap saja jabatan Bengcu masih dipegang oleh kepala biara siawalim mengingat reputasi siawalim pei selama ini. Gihu pernah bercerita pada haji betapa beberapa tahun yang lalu terjadi pertikaian memperebutkan jitgo at siang pokiam dan mengakibatkan terbunuhnya tiga tokoh dari siawalim pei, butong pei dan hoasan pei. Apakah hal ini berhubungan dengan pemilihan bulim bengcumahai mengemukakan pendapatnya? Mungkin saja, karena tokoh siawalim yang terbunuh adalah wakil kepala biara. Tiongki Tai Su yang didesas-desuskan akan dipilih sebagai pengganti kepala biara siawalim merangkap bulim bengcum, hong si tai su yang telah lanjut usianya. Hal lain yang menjadi dugaan adalah adanya pihak ketiga yang ingin mengadu domba perguruan silat besar, sehingga pengaruh mereka memudar dan dapat dimanfaatkan oleh orang ketiga tersebut, kata siang lojin. Apakah menurut pek kau, paman, kakak dari ayah, semua kejadian besar ini didalangi oleh satu pihak yang sama tanya mahai? Siang lojin tersenyum mendengar pendapat mahai. Dugaanmu itu tepat sama dengan dugaanku setelah berdiskusi dengan ayah dan kakakmu. Menurut kakakmu ada indikasi kuat kalau dalang semua ini memiliki hubungan dengan pejabat pemerintah yang memiliki posisi penting di Istana Kaisar. Kemungkinan besar pihak ini ingin merebut kekuasaan dengan menggunakan tenaga orang-orang pandai dari dunia Kang Ou, dan sepertinya organisasi Hiat Ou turut terlibat dengan hal ini. Mengingat mereka memiliki jaringan metu-metu di dunia Kang Ou seperti halnya Kim Ihwe di dunia politik, aku khawatir penyelidikan yang dilakukan kakakmu Husin tercium juga oleh mereka. Engkau Husin sudah ikut laksa manat Kang Ou seperti Hai Ji yang ikut gihu sedemikian lama. Tentu Engkau Husin telah banyak mewarisi kepandaian laksa manat Kang Ou dengan mahir dan memiliki kepandaian yang cukup untuk menjaga dirinya dan keluarganya, kata mahai dengan yakin. Hahaha, kalau Engkau saja begitu yakin dengan kemampuan kakakmu sendiri, tentu aku pun tidak perlu merasa khawatir menyerahkan anak perempuanku untuk diperistri oleh Mahu Husin. Aku percaya dia dapat menjaga anakku dengan baik, siang lojin mengangguk-angguk sambil tertawa perlahan. Oh iya, mengenai belati yang diserahkan adikku kepadamu. Tahukah Engkau belati apakah itu? Hai Ji mohon tetunjuk pahu, selama ini Hai Ji menyebut belati itu dengan nama Leng Tiong mengingat hawa dingin yang dipancarkannya dan mirip dengan nama aslinya, Rencong, jawab mahai sambil tertunduk malu mengingat pengetahuannya yang terbatas. Hai Ji, kau tunggulah sebentar, kata siang lojin sambil bangkit dari tempat duduknya dan masuk ke dalam kamarnya. Tak lama kemudian siang lojin membawa keluar sebuah peti besi yang terkunci dengan gembok yang cukup kuat kelihatannya. Siang lojin kemudian membuka gembok dan penutup peti sehingga terlihat sebuah belati bergagang gading yang sarungnya berukir indah. Lalu siang lojin mengambil belati tersebut dan menyerahkannya kepada mahai sambil menyuruhnya untuk meloloskan belati tersebut dari sarungnya. Terpancar cahaya kemilau dan hawa dingin dari belati tersebut ketika mahai menarik keluar belati dari sarungnya. Terlihat ukiran samar huruf Arab pada tengah belati yang bertuliskan nur. Belati rencong ini berasal dari kerajaan Pasai di seberang selatan dataran. Tionggoan Ada tiga macam rencong sejenis ini yang dimiliki oleh petinggi kerajaan Pasai yaitu Raja, Putra Mahkota dan Panglima Perang. Raja Pasai memiliki rencong berukiral malik yang berarti Raja, dan Putra Mahkota memegang rencong yang disebut tanas, manusia. Sedangkan rencong ketiga bernama Anur yang berarti cahaya dipegang oleh Panglima Perang Kerajaan Pasai. Aku sendiri tidak tahu bagaimana bisa rencong Anur ini jatuh ke tangan adikku. Menurut dugaanku, mungkin pada saat itu Kerajaan Majapahit menyerang kerajaan Pasai dan rencong ini bisa terlepas dari tangan Panglima Perang Pasai dalam keadaan kacau akibat serangan itu. Walaupun hanya sebilah belati, rencong Anur ini sangatlah berguna sebagai penangkal racun sehingga aku meminjamnya beberapa tahun yang lalu dari adikku Temuyun untuk kugunakan mengobati berbagai korban keracunan. Siang Lojin menceritakan riwayat belati tersebut sekaligus dengan kegunaannya. Kalau rencong Anur ini dapat digunakan perahu dalam mengobati pasien, sebaiknya biarlah pek kau yang memegangnya. Walau bagaimanapun, belati Anur lebih berguna bila digunakan perahu daripada dipegang walahku, kata Mahai sambil memasukkan rencong Anur kembali ke dalam sarungnya. Mengenai penangkal racun, aku telah mengembangkan metode pengobatan lainnya untuk mengobati korban keracunan sehingga rencong itu tak pernah kugunakan lagi setahun terakhir ini. Lagi pula rencong Anur terbuat dari logam istimewa yang tak kalah dengan pedang pusaka lainnya sehingga cocok untuk digunakan sebagai senjata. Ilmu Tiam Hoat yang engkau warisi dari adikku sangat cocok bila menggunakan rencong sebagai senjata. Kalau menggunakan pedang atau golok yang panjang tentu akan menghalangi gerakanmu. Tapi apabila menggunakan belati atau rencong yang pendek bentuknya, tentu akan lebih sesuai dan cocok. Ambilah olahmu, lagi pula engkau harus mematuhi pesan gihumu untuk mewarisi rencong itu, kata Siang Lojin. Mahai mengangkat rencong Anur dengan khidmat sambil berkata, Haji berjanji akan berusaha menggunakan rencong ini di jalan yang lurus dan tidak akan pernah digunakan untuk kejahatan. Bagus. Bagus memang begitulah seharusnya sikap keturunan Mahawan. Komentar Siang Lojin sambil tersenyum lebar. Tiba-tiba terdengar suara ketukan dari pintu utama dan seorang pelayan Siang Lojin menghampiri pintu utama untuk membuka pintu. Siang Lojin dan Mahai menduga tentu tamu yang barusan datang adalah calon pasien baru yang datang dengan maksud untuk berobat. Tak lama kemudian tamu yang baru datang itu muncul di ruang tengah diantar oleh pelayan, dan Mahai melihat dua pemuda yang mengenakan pakaian sastrawan tersebut terlalu sehat untuk minta diobati. Hormat kepada Lociampu Siang Lojin dari kami berdua, kedua tamu itu mengangkat tangannya menghormat. Siang Lojin dan Mahai bangkit dari duduknya untuk menyambut tamu dan membalas penghormatan mereka. Siang Lojin mempersilahkan tamunya duduk dan menyuruh pelayan untuk menyediakan minuman bagi dua tamu tersebut, setelah itu barulah Siang Lojin menanyakan maksud kedatangan keduanya. Ada hal apakah Jiwi, Anda berdua, mengunjungi kediaman Cai Hai yang sederhana ini tanya Siang Lojin. Salah seorang di antara mereka berdua agaknya diserahi tugas sebagai pembicara memperkenalkan dirinya, Siawakte bernama Kian Bermarga Ie seorang Jin Shi, gelar akademis pada masa itu, sedangkan teman Siawakte ini bernama K.H.U. Leng Ho. Kami berdua berasal dari kota Raja Beliping dengan maksud meminta bantuan Lociampu Siang Lojin yang dikenal sebagai pewaris Tabib Sakti Nanto, Ie Kian berhenti sejenak sambil melirik Mahai. Pertolongan apakah yang dapat Cai Hai berikan? Adapun pemuda ini adalah keponakan Cai Hai sendiri yang bernama Mahai, tidak perlu sungkan mengatakannya, kata Siang Lojin. Ie Kian menoleh kepada temannya yang bernama K.H.U. Leng Ho, melihat Leng Ho mengangguk kecil barulah Ie Kian meneruskan kata-katanya sambil menunjukkan sebuah lempeng kecil bertulisan wakil putra mahkota kepada Siang Lojin, sesungguhnya kami ini adalah utusan putra mahkota dari Istana Kaisar di kota Raja Beliping. Terkejut Siang Lojin dan Mahai mendengar kata-kata Ie Kian tersebut, tiba-tiba Mahai teringat pembicaraan tamu di restoran Ui Erta di Siang. Sepertinya K.H.U. Leng Ho yang dihadapannya inilah yang dikatakan anak pejabat Istana K.H.U. Chow Taijin. Jika mereka datangnya bertiga kemana lagi yang seorang, pikir Mahai. Yang mulia Kaisar sedang menderita penyakit aneh dan belum bisa disembuhkan oleh tabib Istana hingga sekarang. Putra mahkota Tsukawashi mengutus hamba berdua untuk datang meminta pertolongan dan menjemput Lociampu Siang Lojin dari kota Sian, sambung Ie Kian sambil memasukkan lempeng tanda utusan putra mahkota ke dalam sakunya kembali. Sungguh merupakan suatu kehormatan bila Chai Hai diundang oleh putra mahkota Tsukawashi untuk memeriksa penyakit yang diderita oleh Hong Siang, Sri Baginda, hanya saja semibuh atau tidaknya semua bergantung kepada Tian Yang Maha Kuasa, Siang Lojin menjura untuk menghormati undangan yang disampaikan kepadanya. Mohon maaf apabila Siang Wakte mencampuri urusan pamanku, hanya saja tadi Siang Siang Wakte mendengar peristiwa di dusun sebelah Tenggara Tiang An. Apakah dua dari utusan dari istana itu jiwi berdua? Kemanakah yang seorang lagi tanya Mahai dengan hormat? Kali ini Leng Ho yang semenjak tadi diam yang menjawab, sejak Tiang An direbut dari bangsa Mongol namanya telah berganti menjadi Sian, harap ma. Kongcu menghormati keputusan pemerintah Beng yang melakukan pergantian nama tersebut. Mengenai peristiwa di dusun Tenggara Sian, memang kami bertiga yang datang sebagai utusan dari istana Kaisar. Sayang sekali karena memiliki urusan lain yang sama pentingnya, teman kami yang seorang lagi tidak bisa menemani kami berkunjung ke rumah Siang Lojin. HMM, sikap KH U Leng Ho ini benar-benar mencerminkan seorang loyal pada pemerintah dinasti Beng. Sampai-sampai nama kota yang diganti namanya oleh pemerintah Beng dipersoalkan olehnya. Apakah Iekian ini yang dikatakan orang-orang sebagai si sakti yang mengalahkan para tukang pukul pejabat korup, pikir mahai? Kami telah menyewa kereta kuda yang sedang menunggu di luar untuk membawa Lociampu ke kota raja. Harap Lociampu memaklumi sikap kami yang terburu-buru mengingat parahnya sakit Hong Siang, Iekian bangkit dari duduknya mempersilahkan Siang Lojin untuk ikut serta berangkat menuju kota raja. Siang Lojin sendiri tersenyum melihat sikap tergesa kedua tamunya. Harap Jiwi berdua menunggu sebentar, bagaimanapun Chai Hei masih memiliki beberapa pasien yang dirawat di gedung sebelah. Silahkan Jiwi beristirahat sejenak sementara Chai Hei memeriksa para pasien dan memberi petunjuk pada anakku dan para pelayan untuk perawatan mereka selanjutnya. Hai Ji ikutlah denganku. Siang Lojin bangkit dan pergi menuju bangunan tempat perawatan pasien di sebelah diikuti oleh Mahai. Lenghor dan Iekian terpaksa duduk menunggu tuan rumah dengan raut muka tak sabar. Beberapa saat kemudian setelah Siang Lojin memeriksa keadaan para pasien dan memberi petunjuk care pengobatan lanjutan kepada para pelayan dan amanisa. Sabarulah Siang Lojin menghadap Mahai dan amanisa. Kalian dengarkanlah, hal ini cukup berbahaya karena bisa menyeret kita ke dalam lingkaran persaingan putra mahkota. Engkau sudah tahu sendiri mereka berdua adalah utusan pangeran Chukawashi. Dengan sendirinya pangeran Chukawashi akan menganggap kita sebagai pembantu kakaknya jika pergi bersama Iekian berdua. Mahai menunduk mendengar ucapan Siang Lojin, justru karena itu, Hai Ji ingin melakukan perjalanan bersama Pak Ahu untuk menjaga segala kemungkinan. Bukankah kesulitan lebih mudah dihadapi berdua daripada sendirian? Lagipula Hai Ji juga memiliki urusan sendiri untuk melaksanakan tugas dari Gehu. Tia Tia, Ayah, ada urusan apakah kedua tamu di ruang tengah mengajak Tia Tia pergi menuju kota Raja? Apa benar-benar untuk memeriksa kesehatan Hong Sang atau ada hal lain? Malah menurutku lebih baik aku dan Heiko ikut serta bersama Tia, Amanisa mengucapkan kata-katanya dengan nada khawatir. Tak usahkan khawatir. Sesampai di kota Raja, mungkin aku juga akan pergi mengunjungi rumah calon mertuamu Mahwan. Kau tunggulah di sini untuk merawat para pasien dan menggantikanku mengobati orang yang membutuhkan pengobatan, biarlah Hai Ji saja yang menyertai ku. Pengetahuan pertabibanmu sudah lebih dari cukup untuk menggantikan aku. Hai Ji engkau boleh ikut denganku, tapi sepanjang perjalanan engkau harus menuruti kata-kataku. Tidak boleh sembarangan bertindak. Bagaimanapun aku ingin posisi kita tetap netral di antara kedua pangeran yang sedang bersaing itu, kata Siang Lojin sambil menyuruh Amanisa mempersiapkan kebutuhan untuk perjalanan menuju Beleiping. Tak lama kemudian terlihat dua orang menunggang kuda mengiringi sebuah kereta kuda sewaan meninggalkan rumah Siang Lojin. Kuda Mahai ditinggal di rumah Siang Lojin, sedangkan dia sendiri ikut masuk ke dalam kereta kuda bersama Siang Lojin. Iekian dan Lengho berbarengan mengawal kereta kuda, masing-masing menunggang seekor kuda yang gagah. Selama dalam perjalanan waktu benar-benar tak disiasiakan oleh Siang Lojin, Mahai banyak mendapatkan petunjuk dari Siang Lojin mengenai tata kera pengobatan dan ilmu pertabiban praktis tetapi efektif, termasuk kera menggunakan rencong anunur sebagai penolak racun. Pelajaran paling berharga yang didapat Mahai adalah pengobatan dengan menggunakan tusuk jarum, terutama karena Mahai menguasai ilmu Tiam Hoat dan memahami letak jalan darah secara lengkap sehingga dengan cepat Mahai dapat menangkap inti sari dari metode pengobatan dengan menggunakan tusuk jarum. Rumah bangsawan Sang Kuang Yei di kota Raja Bliiping walaupun tidak terlalu besar tetapi sangat indah dan sedap dipandang mata. Maklum saja karena Sang Taijin adalah seorang arsitek yang cukup dihormati oleh Kaisar dan merupakan salah seorang perancang istana terlarang ketika Kaisar Yong Leng memindahkan ibu kota dari Nanking ke Bliiping. Setelah kota terlarang selesai dibangun, Kaisar menghadiahkan sebidang tanah di kota Raja Bliiping untuk tempat tinggal Sang Taijin yang menyatakan ingin pensiun. Di atas tanah hadiah Kaisar inilah Sang Taijin membangun karya terakhirnya yaitu tempat tinggalnya sendiri. Di rumah inilah Sang Taijin tinggal bersama anak petunggalnya Sang Kim Hang beserta para pelayan yang selalu siap melayani mereka. Walaupun Sang Taijin tidak memiliki kepandayan silat, tidak demikian halnya dengan putrinya Sang Syochia yang dikenal sebagai murid tunggal Bansu Tsunyocu. Semenjak kematian ibunya, Sang Syochia sangat dekat dengan Subo, ibu gurunya yang juga sebaliknya sangat menyayanginya. Seluruh ilmu silat Bansu Tsunyocu yang diturunkan kepadanya dapat dikuasai Kim Hang dengan baik termasuk ilmu silat andalan Bansu Tsunyocu yang dikenal bernama Kongciaksinna, cengkeraman sakti burung merak. Kongciaksinna merupakan gubahan guru Bansu Tsunyocu, seorang sutai tua dari Gobi Pei yang dipanggil dengan Ciyusubo, berasal dari ilmu cakar tulang putih sembilan bulan. Yang terkenal ratusan tahun yang lalu karena ketelengasannya. Oleh Ciyusubo, ilmu cakar ini diperlembut dan diperlunak sehingga tidak terlampau kejam lagi seperti ketika Bwe Tiawohang menguasainya dan diberi nama baru Kongciaksinna. Malam itu terlihat rumah Santaijin cukup ramai, karena cucu keponakan tirinya Insulan datang berkunjung sehingga diadakan pesta kecil-kecilan untuk menyambut kedatangannya. Terlihat empat orang mengelilingi meja makan yang penuh dengan hidangan lezat yaitu tuan rumah Santaijin, putrinya San Kim Hong, Insulan dan Bansu Tsunyocu yang masih terlihat cantik dan awet muda. San Taijin terlihat khawatir mendengar cerita Sio Lan yang baru saja datang tadi pagi tetapi sudah mengunjungi rumah kepala Kim Ihwi Chia Taijin sekaligus bertemu Liang Taikam di markas Tung Cong. Lan Ji, anak Lan, sebaiknya engkau jangan bertemu lagi dengan mereka. Bagaimanapun juga mereka tentu akan berusaha menarik dirimu untuk mendukung salah satu pihak. Apalagi kalau melihat kedudukan pamanmu sebagai Chiang Bun Jin Butong Pei yang terhormat. Tentu dukungan Butong Pei lah yang mereka incar, Santaijin menasuh hati Sio Lan yang duduk di samping kirinya. Tapi tia-tia, aku justru tidak sependapat denganmu. Menurutku malah baik sekali Lan Ji dapat ikut serta menyelidiki penyebab kematian mendadak putra-putra Hong Siang. Hal ini benar-benar membuatku penasaran, sahut Kim Hang membela keponakannya. Sio Lan menghibur kakeknya agar tidak mengkhawatirkan dirinya, Kong Kong tak perlu khawatir, tentu saja aku akan bertindak hati-hati. Lagi pula maksud kedatanganku kesini memang berhubungan dengan penyelidikan pembunuhan para pangeran. Menurut Pak Ahu Aing Liang, kemungkinan besar pembunuh ayahku yang sebenarnya berada di balik pembunuhan para pangeran putra Hong Siang. Sejak awal pek kau tak pernah percaya kalau ayah terlibat dalam perebutan Jit Goat Siang Pohiam, mengingat sifat ayahku bukanlah orang yang haus benda pusaka. Selain mengutusku kesini pek kau juga mengutus ketiga susok turun gunung untuk menyelidiki munculnya Hiyao dengan ketua barunya. Ah, pengalaman kalian masih dangkal sehingga mudah terbawa darah muda kalian yang panas. Bagaimana menurut pendapat Nyocu? Sebaiknya apakah yang harus kita lakukan tanya Santai Jin kepada Bansu Tunyocu yang semenjak tadi dia mendengarkan. Menurut pendapatku boleh saja In Kaungi Mar menyelidiki kasus ini, tapi alangkah lebih baik kalau hubungan dengan Tung Chang tidak diteruskan lebih lanjut. Bagaiku sendiri, persaingan Chu Kao Si dengan adiknya Chu Kao Si tidaklah seberbahaya persaingan Kim Ihwi dengan Tung Chang, apalagi dengan kemunculan mendadak ketua baru Hiyao ketika pemilihan Bulim. Bang Chu semakin dekat. Hang Ji, kau harus membantu dan melindungi keponakanmu selama berada di Beiping. Lan Ji adalah orang luar, sedangkan engkau adalah penduduk Beiping yang tahu seluk-beluk kota ini, Bansu Tunyocu berhenti sejenak sebelum melanjutkan ucapannya lagi, aku sendiri sedang menanti seseorang yang kuminta bantuannya untuk memecahkan kasus ini. Eh, siapakah dia Subo? Apakah Teocu mengenalnya tanya Kim Hong heran, baru kali ini dia mendengar Subonya meminta bantuan orang luar. Namanya adalah Temuyun, seorang Syu Chai dari suku Uyghur. Dunia Kangou hampir tak pernah mengenal namanya, tetapi setahuku kepandainya sangatlah hebat. Malah dengan kemampuanku yang sekarang, mungkin aku akan kalah jika bertarung dengannya, jawab Bansu Tunyocu dengan suara perlahan. Apa terkejut Kim Hong mendengar jawaban gurunya? Bagaimanapun juga Kim Hong sangatlah mengenal karakter gurunya yang angkuh dan tak pernah mau mengaku kalah. Tapi kali ini malah gurunya terang-terangan memuji orang yang diminta bantuannya itu. Di dalam hatinya terbetik rasa penasaran untuk mencoba kemampuan orang yang dipuji oleh gurunya itu. Semakin bertambah umurku, semakin banyak orang hebat yang kutemui. Di antara mereka malah memiliki kepandain yang lebih tinggi dari yang kumiliki. Hang Ji, masih ingatkah hengkau saat aku pulang sambil membawa Jit Poh Kiam, pedang pusaka matahari, tiga tahun yang lalu? Tanya Bansu Tunyocu pada muridnya. Tentu saja Teocu ingat. Saat itu Hong Siang terlihat sangat senang dengan kembalinya Jit Poh Kiam ke dalam kamar penyimpanan pusaka kerajaan. Subo benar-benar hebat bisa merebutnya dari tangan orang-orang Kang Ou yang memiliki kepandain tinggi, kata Kim Hong sambil membayangkan Jit Poh Kiam yang berhasil direbut oleh Subo-nya. Bansu Tunyocu hanya menghela nafas mendengar pujian muridnya, sebenarnya aku mendapatkannya lebih karena keberuntungan. Saat itu aku menghadapi lawan tangguh, yaitu kepala dusun Bukicung, perkampungan keluarga Bu, yang bernama Bukyong. Kalau saja pertarungan dilakukan satu lawan satu, aku akan kalah dengan telak. Kali ini yang terkejut bukan hanya Kim Hong, Siolan juga tak kalah terkejutnya mengingat betapa hebat kepandain Bansu Tunyocu, tidak selisih jauh dengan pamannya Chiang Bunjin Butongpei. Kejadian ini adalah rahasia yang hanya diketahui beberapa orang, hanya saja karena memiliki hubungan dengan kematian ayah Inkaunio terpaksa harus diceritakan. Oleh karena itu harap kalian semua merahasiakannya dan tidak menceritakan kepada orang lain, kata Bansu Tunyocu kepada ketiga orang itu. Santai Jin menjawab dengan hembusan nafas panjang, lagi-lagi urusan dunia Kangou. Karena urusan ini menyangkut urusan dunia Kangou, kupikir tidak perlu aku ikut mendengarnya. Silahkan kalian berdua mendengarkan cerita Nyocu. Bila sudah selesai, aku akan kembali lagi. Setelah Santai Jin pergi meninggalkan ruang makan, barulah Bansu Tunyocu melanjutkan ceritanya tentang peristiwa di mana dia berhasil merebut Jit Pokiam tiga tahun yang lalu kepada kedua gadis di hadapannya, bakal cerita Jit Goat Siang Pokiam. Setelah selesai mendengar cerita Bansu Tunyocu, Insyok Lan mengepalkan tangannya sambil berkata, ternyata betul dugaan Pek Kau kalau ayahku dibunuh orang yang ingin mengadu domba Butong P dengan perguruan besar lainnya. Ah betapa hebat kepandaian dalang dari semua ini. Bukyong. Tai Hiap yang sedemikian sakti itu saja tidak bisa menandinginya, apalagi aku? Subo, kemanakah perginya kedua pemuda sakti itu? Tiba-tiba Kim Hang menanyakan lebih lanjut. Maksudmu Budi Anlong dan Yeh Luceng? Entahlah, setahuku Budi Anlong kembali ke dusun Bukicung sedangkan Yeh Luceng berkelana entah kemana. Hingga kini belum pernah aku bertemu dengan seorang pun dari mereka berdua, Bansu Tunyocu mendesah perlahan lalu menyambung ucapannya kembali, ingat, jangan kalian ceritakan rahasia ini kepada orang lain. Kita tidak boleh mengejutkan ular di dalam sarangnya, karena kalau ular itu sudah kabur sulit dapat menangkapnya karena saking licinnya. Baiklah, sahut Kim Hang dan Syoklan berbarengan. Mengenai Liang Taikam, aku pernah mendengar kabar bahwa dia melatih sejenis ilmu kepandaian khusus yang hanya bisa dipelajari oleh orang yang telah dikebiri. Mungkin dengan ilmu itu Liang Taikam dapat mengalahkanmu dengan mudah, kata Bansu Tunyocu kepada Syoklan. Ah, waktu itu Liang Taikam mengatakan suka menanam bunga matahari. Apa maksud perkataannya Syoklan bertanya dengan heran? Entahlah, yang jelas kalian jangan lagi berurusan dengan Liang Taikam maupun Chia Taijin. Kedua orang ini sangat berbahaya, lebih baik menghindari mereka jauh-jauh, Bansu Tunyocu mengakhiri ceritanya. Tak lama kemudian San Taijin kembali bergabung bersama mereka bertiga dan melanjutkan acara makan yang tertunda. Kali ini tidak ada seorang pun yang menyinggung-nyinggung masalah dunia Kangou lagi hingga makan malam selesai dan Bansu Tunyocu pulang ke Istana Kaisar. Malam itu Syoklan tidur bersama Kim Hong di dalam kamar Kim Hong. Sebenarnya San Taijin sudah menyuruh pelayan untuk menyiapkan sebuah kamar tamu untuk Syoklan, tapi Kim Hong setengah memaksa ayahnya untuk mengijankan Syoklan tidur bersamanya malam itu. San Taijin memaklumi kalau mereka berdua sudah lama tak bertemu, tentu ingin mengobrol panjang lebar. Apalagi jika mengingat bibi dan keponakan itu hanya berselisih umur 2 tahun saja sehingga lebih mirip kakak adik atau teman sebaya saja. Sebelum tidur kedua gadis itu menceritakan keadaan mereka masing-masing setelah terakhir kali bertemu 10 tahun sebelumnya ketika Kim Hong dan ayahnya menghadiri upacara pemahkaman ibu Syoklan. Saat itu ayah Syoklan masih seorang pendekar Butong Pei dari golongan bukan pendeta, berbeda dengan kakaknya In Liang yang memang sejak muda memilih untuk menjadi seorang Tosu, pendeta agama T. Setelah istrinya meninggal dunia, 2 tahun kemudian barulah ayah Syoklan mengikuti jejak kakaknya masuk menjadi Tosu dengan gelar Buliang Tosu. 4 tahun yang lalu Buliang Tosu ditemukan tewas bersama Wakil Ketua Siawolim Pei Tiongki Taisu dan Siengwi Sian Sing tokoh Hoa Sanpei. Desas-desus yang berkembang di dunia Kangowa adalah ketiga tokoh perguruan besar tersebut tewas karena memperebutkan Jit Goat Sieng Pukiam. Tiongki Taisu tewas dengan dada tertembus pedang tokoh Hoa Sanpei, Siengwi Sian Sing sendiri mati akibat pukulan Tai Kekun, sedangkan pada mayat Buliang Taisu terdapat bekas cakarang liongjiao, cakar naga merah, yang merupakan salah satu ilmu andalan Siawolim Pei. Hubungan ketiga perguruan besar ini sempat tegang apalagi dengan adanya dukungan dari perguruan lain yang memiliki hubungan dekat dengan salah satu dari tiga perguruan besar tersebut sebelum ketiga Chiang Bun Jin bertemu dan menjalin kesepakatan damai. Saat itu Ing Liang Chin Jin sebagai kakak sekaligus Chiang Bun Jin Butong Pei menyatakan kalau Buliang sama sekali tidak mewarisi atau menguasai ilmu pukulan Tai Kekun, sehingga tidak mungkin beliau yang melukai Siengwi Sian Sing. Setelah bertahun-tahun tidak ada kabar terang dari penyelidikan kasus tewasnya tiga tokoh itu, justru kemunculan Hiat O baru dan kematian misterius para pangeran menimbulkan titik terang. Tiga tetua Butong Pei yaitu Lian Chu Tosu, Tai Giam Tosu dan Xiong Ki Tosu diutus Chiang Bun Jin Butong Pei untuk menyelidiki munculnya ketua baru Hiat O yang misterius. Memang ketiga tetua Butong Pei ini memakai nama guru mereka masing-masing sebagai gelar Tosunya. Selain itu Ing Liang Chin Jin sendiri sengaja mengutus keponakannya Xiong Lan untuk menyelidiki kasus pembunuhan para pangeran dengan dalih mengunjungi kakek dan bibi luarnya. Kedua gadis itu mengobrol dengan suara kecil mirip berbisik, khawatir suara percakapan mereka didengar oleh orang lain. Kau-kau, bibi, apa betul mau ikut denganku menemui Liang Taikam besok siang? Bagaimana jika ketahuan sama Kong Kong? Tentu aku akan diomeli habis-habisan karena menyeret kau-kau ke dalam urusan ini, bisik joklan. Hush, yang akan didamperat bukan hanya engkau. Aku sebagai bibimu tentu mendapat hukuman lebih keras lagi. Tapi hal menarik seperti ini tidak bisa dilewatkan begitu saja, lagi pula apa engkau tidak mendengar kata-kata subuh barusan. Engkau sebagai orang luar, tentu tidak mengenal kota Beiping dengan baik sehingga perlu aku temani, sahut Kim Hang sambil medelik lucu. Sioklan tersenyum lebar melihat tampang Kim Hang yang marah dibuat-buat. Tapi kou-kou, sebelum habis perkataan sioklan, Kim Hang memotong. Sudahlah. Bagaimanapun aku ini kou-koumu, ayahmu adalah sepupuku, nenekmu adalah bibiku. Walaupun engkau lebih mudah hanya dua tahun dari umurku tetap saja menurut tingkatan aku ini bibimu. Seorang keponakan yang baik harus menuruti kata-kata orang tua. Kedua gadis itu tertawa kecil sambil membayangkan Kim Hang sebagai orang tua yang menasehati anak kecil serupa sioklan. Akhirnya mereka berdua menyusun rencana untuk besok siang, di mana Kim Hang akan turut serta mengantar sioklan menemui Liang Taikam. Pagi-pagi kedua gadis itu bangun sambil bersendagurau di depan Santai Jin, sehingga Santai Jin sama sekali tidak menduga kedua gadis itu memiliki rencana untuk berkunjung ke markas Tung Chang di bagian luar istana terlarang. Setelah meminta izin untuk mengantar sioklan jalan-jalan berkeliling kota Beiping, Kim Hang mengajak sioklan menggunakan jalan memutar menuju lorong gang tempat sioklan bertemu dengan Ong Chan sebelumnya. Sesampai di depan gang sebelah restoran, tidak terlihat batang hidung Ong Chan. Padahal sesuai janji, Ong Chan akan menyambut sioklan di depan lorong. Karena curiga, sioklan meminta Kim Hang naik ke atas atap dan mengikuti sioklan yang berjalan menyelusuri lorong gang. Lorong gang yang berkelok-kelok itu sunyi sekali. Diikuti oleh Kim Hang yang mengawasinya dari atas atap, sioklan merasa semakin mantap keberaniannya. Tiba di ujung lorong tempat joli dan empat kasim pengangkut berada, sioklan terkejut melihat betapa empat kasim pengangkut joli tergeletak dan sepertinya telah tewas. Sesosok tubuh sedang berjongkok memeriksa mayat salah seorang kasim pengangkut joli. Tanpa tanya-tanya lagi, sioklan langsung menduga kalau orang yang sedang memeriksa mayat kasim itulah seng pembunuh. Seketika diloloskan pedang dari sarungnya dan bergerak menyerang sambil berteriak, penjahat, serahkan dirimu. Serangan sioklan menggunakan sebuah juru sampu dari Taike Kiam Hoat dengan tujuan melumpuhkan lawan dengan cepat. Orang yang diserang berputar cepat tanpa melihat sambil dengan berani memapak pedang sioklan dengan tangan kosong. Siapa itu bentaknya? Kaget sioklan melihat wajah yang dihiasi berwok tipis tak tercukur rapiang. Dikenalnya sebagai pemuda taacuh mantan bajak sungai yang berjuluk It Leong Chi. Belum habis rasa terkejut sioklan, gadis itu merasakan angin yang keluar dari tapak It Leong Chi benar-benar kuat. Baru kali ini sioklan bertemu orang yang memiliki luokang sedasyat ini, malah lebih hebat dari luokang yang dimiliki oleh pamannya sendiri Chiang Bun Jin Butong Pei. Cepat sioklan memutar tubuhnya setengah lingkaran untuk mementahkan serangan lawan dengan ilmu silat Taike Kun. Tapi Ta'ayal juga bagian samping pedangnya terserempet pukulan tangan kosong lawan sehingga patah di ujungnya dan dirinya sendiri terdorong mundur akibat tangin pukulan lawan. Keterangan dan fakta sejarah Tiang An Chang An adalah sebuah kota yang memiliki sejarah panjang dan pernah menjadi ibu kota kerajaan beberapa dinasti. Tiang An mencapai masa keemasannya ketika menjadi ibu kota kerajaan dinasti Tang, di mana kota Tiang An menjadi kota paling amai di seluruh dunia dan menjadi pusat kebudayaan dan ekonomi dunia pada masa dinasti Tang. Nama kota Tiang An yang berarti perdamaian kekal diganti menjadi ksian-sian yang berarti perdamaian barat oleh pemerintah dinasti Ming Beng setelah dinasti Yuan Goan dari Mongol berhasil dikalahkan. Yeu Kian Iekian, 1398-1457, adalah seorang jenderal dinasti Ming yang dikenal sebagai seorang patriot sejati pada jaman Kaisar Ksuande dan Kaisar Zengtong. Beliau adalah seorang ahli sastra terutama puisi sekaligus juga mahir beladiri. Kebanyakan puisi-puisi beliau berisikan patriotisme dan kecintaan pada negara. Tokoh yang dikagumi oleh Yeu Kian adalah Wen Tian Xi yang perdana menteri terakhir dinasti Sang yang gugur karena membela negara. Yeu Kian meraih gelar Jin Xi, gelar akademis tertinggi pada jaman dinasti Ming, pada tahun 1421 dan langsung mendapatkan kedudukan sebagai petugas administrasi kekaisaran. Dengan bakat militernya yang besar, Yeu Kian dimutasikan ke bagian militer dan dengan cepat naik pangkat kemudian dikenal sebagai jenderal kepercayaan Kaisar Ksuande. Bapak 6. Kisah Ahu dari Buki Chung Bai Tembuyun It Leong Chi sendiri sepertinya terkejut melihat orang yang menyerangnya adalah gadis yang diundang oleh Chia Tai Jin kemarin. Mendadak dikuranginya Lua Okang hingga lebih dari setengah sehingga selain Syoklan hanya terpental dengan pedang patah, Tak Urung It Leong Chi sendiri terpukul mundur oleh Lua Okangnya sendiri yang ditarik balik. Hiya Aat, berbarengan dengan itu, dari atas atap meluncur sebuah serangan yang dilancarkan oleh Kim Hang terhadap It Leong Chi. Kali ini Kim Hang tak mau main-main lagi. Tanpa ragu lagi dia menggunakan ilmu andalannya Kong Chiak Sin Na untuk menaklukan lawan sekaligus mencegah It Leong Chi meneruskan serangan kepada keponakannya. Memanfaatkan pantulan dari tenaga balik miliknya sendiri, It Leong Chi menjejakan kakinya dan melompat untuk menyongsong cengkeraman merah Kim Hang. Kim Hang yang sebelumnya belum pernah menemui lawan setanding mana mau mengalah begitu saja. Duk! Kim Hang terpental balik sambil berjumpalitan untuk mengurangi tenaga pantulan lawan, kemudian mendarat dengan gagah di sebelah Syoklan yang memandangnya dengan terkejut. Dilihatnya Kim Hang tidak kekurangan satu apapun, padahal kalau mengukur tenaga It Leong Chi pada saat awal memukul paling tidak Kim Hang pasti muntah darah. Sungguh heran Syoklan dibuatnya, selain mengurangi tenaga sebelum pukulannya membentur Syoklan kemudian It Leong Chi juga mengurangi tenaga sewaktu menyambut serangan Kim Hang. Belum sempat Syoklan berpikir lebih jauh, Kim Hang sudah meloncat lagi menyerang pundak lawan dengan gerakan indah bagaikan burung merak merentangkan sayapnya sambil berseru. Pembunuh! Menyerahlah engkau! Aih, raut wajah It Leong Chi terlihat lebih terkejut karena seruan Kim Hang daripada karena serangan cengkeramannya. Sambil mengesarkan pundaknya It Leong Chi melompat mundur sambil menjawab, bukan aku pembunuhnya. Mana ada maling mengaku mencuri, Kim Hang kembali mengejar dengan tendangan ke arah lutut It Leong Chi. Repot juga It Leong Chi menghindar terus-menerus tanpa membalas serangan. Walaupun Syoklan masih merasa bingung, tetapi melihat demi Kim Hang terus menyerang It Leong Chi tanpa hasil, mau tidak mau dia ikut meloncat membantu bibinya. Paling tidak tangkap dulu It Leong Chi, kemudian baru tanya dan selidiki kejadian barusan dari mulut It Leong Chi. Majunya Syoklan dengan pedang kutungnya tentu saja membuat It Leong Chi terdesak hebat mengingat dia tak pernah membalas serangan kedua gadis itu. Bagaimanapun juga lawannya adalah pewaris terakhir ilmu pendiri Butong Pai dan tokoh sakti dari Gobi Pai. Mulut It Leong Chi beberapa kali berseru menyatakan kedua nona salah sangka. Karena tidak ada tanggapan lain selain diserang akhirnya It Leong Chi mengambil keputusan untuk menghindar lebih dulu. Tiba-tiba gerakan It Leong Chi berubah mendadak, jari telunjuk tangan kirinya menotok Syoklan dengan gaya aneh dan terdengar suara berciut dari ujung telunjuknya itu. Berbarengan dengan totokan jari kirinya, telapak tangan kanan It Leong Chi bergerak mendorong Kim Hong. Syoklan yang mendengar suara mencicik dari telunjuk kiri It Leong Chi langsung menduga kalau lawannya ini sedang melancarkan ilmu totokan hebat sehingga cepat dia meloncat mundur. Kim Hong sendiri yakin dengan kemampuannya sehingga menyambut tapak It Leong Chi dengan gerakan memutar telapak tangannya sehingga mencengkeram pergelangan tangan kanan It Leong Chi. Tapi siapa menduga kalau It Leong Chi justru mengubah gerakan telapak tangannya menjadi totokan dan justru berbalik mengincar pergelangan tangan Kim Hong? Kim Hong adalah murid tunggal Bansu Tun Yeo Chu, walaupun terkejut dengan perubahan gerakan lawan tetap saja dia masih bisa menarik balik cengkeramannya. Berbarengan dengan itu It Leong Chi cepat meloncat ke hubungan rumah di belakangnya dan mengerahkan ginkangnya untuk meloncat ke atap rumah yang lain. Melihat lawannya lari menuju arah luar kota Beiping, Kim Hong yang takut kehilangan buruannya langsung meloncat mengejar It Leong Chi. Siok Lan yang tadinya ragu-ragu untuk mengejar terpaksa ikut karena melihat Kim Hong sudah mengejar duluan. It Leong Chi terus berlari dan meloncat di antara wuungan rumah penduduk. Ketika sampai di pintu gerbang kota, dia menoleh ke belakang dan melihat bayangan dua orang yang mengejarnya. It Leong Chi mendengus dengan gegetun, keras kepala. Tanda petik. It Leong Chi turun dari wuungan rumah dan berjalan biasa keluar dari gerbang kota. Kim Hong yang melihat bayangan It Leong Chi berbaur dengan kerumunan penduduk keluar kota melewati gerbang ikut turun dari wuungan atap diikuti oleh Siok Lan. Belum sempat Siok Lan berbicara, Kim Hong sudah berlari mendahulunya keluar dari pintu gerbang. Para penjaga gerbang agak heran dan curiga melihat dua orang gadis berlari dengan langkah terburu-buru keluar kota. Tapi demi melihat salah seorang di antaranya adalah murid Bansu Tun Yeo Chu yang terkenal di kota raja, tak seorang pun mencegah mereka. Setelah keluar gerbang, Kim Hong sekilas melihat bayangan It Leong Chi berlari menuju arah timur yang diketahuinya merupakan arah sebuah hutan kecil. Kau-kau, tahan dulu. Mungkin ini perangkap seru Siok Lan yang menyusulnya. Biarpun perangkap, aku tidak takut balas Kim Hong sambil melesat ke arah bayangan It Leong Chi yang tadi dilihatnya. Siok Lan hanya menghela nafas sambil menyusul Kim Hong. Di tepi hutan kecil itu terlihat It Leong Chi sedang menanti kedua gadis pengejarnya. Ketika sampai, Kim Hong menunding It Leong Chi dengan telunjuknya sambil berkata, Rupanya kau mau menyerah juga yah. Jiwi Kau Nio, nona berdua, mengapa terus-menerus mendesak Chai Hei? Bukan Chai Hei yang membunuh keempat kasim pengawal itu. Kalau tidak percaya, silahkan lihat dan periksa sendiri luka yang menyebabkan mereka tewas, jawab It Leong Chi. Lalu mengapa kau berada di tempat kejadian dan mendadak menyerangku? Tentunya bukan karena kebetulan tanya Siok Lan dengan curiga. It Leong Chi tersenyum mendengar pertanyaan itu, tentu saja tidak. Tugas pertamaku sebagai anggota Kim I Hwi, Chai Hei diperintahkan untuk mengikuti kasim yang bernama Ong Chen yang katanya diperintahkan untuk menjemput In Kao Nio. Metu-metu Kim I Hwi di dalam Tung Chang melaporkan kalau In Kao Nio melakukan kunjungan kemarin setelah pulang dari rumah Chia Taijin. Ahaha, terkejut Siok Lan mendengar kalau di dalam Tung Chang sendiri terdapat metu-metu Kim I Hwi. Lalu siapa yang membunuh kasim pengawal itu tanya Siok Lan. Chai Hei hanya mengawasi Ong Chen yang menunggu di depan restoran di sebelah lorong masuk. Sama sekali Chai Hei tak menyangka kalau empat kasim pengawal dibunuh sewaktu Chai Hei sedang mengawasi Ong Chen. Ong Chen sendiri pergi dengan ketakutan setelah masuk lorong dan melihat keempat kasim pengawal sudah jadi mayat. Melihat Ong Chen pergi terburu-buru dengan sorot metu ketakutan, tentu saja Chai Hei curiga dan memeriksa masuk ke dalam lorong. Ketika Chai Hei sedang memeriksa keadaan mayat, Jiwi Kao Nio tiba-tiba datang. Tadinya Chai Hei pikir pembunuh itu datang kembali sehingga Chai Hei menjadi salah paham dengan Jiwi Kao Nio, jelas It Leong Chi. Apa maksudmu menceritakan hal ini kepada kami? Sepertinya engkau masuk menjadi anggota Kim Ihwi dengan tujuan terselubung. Jangan-jangan kau metu-metu utusan Hiat O, bentak Kim Hong. Eh, Kao Nio harap tidak sembarangan menuduh. Chai Hei punya alasan pribadi yang tidak bisa diceritakan pada orang lain, sama sekali tidak ada hubungannya dengan Hiat O. It Leong Chi terlihat mulai kesal dengan tuduhan beruntun itu. Kalau begitu sebaiknya engkau ikut dengan kami dan menceritakan hal yang sebenarnya kepada petugas kerajaan, kata Kim Hong. Hahaha Kao Nio terlalu mendesak Chai Hei yang sudah mengalah beberapa kali. Chai Hei bukanlah orang bodoh yang menyerahkan leher sendiri dengan mengaku terang-terangan di depan para metu-metu Kim Ihwi dan Tung Chang yang tersebar di dalam kota Reja Beiping. Justru Chai Hei mengajak Jiwi Kao Nio. Kesini dengan alasan menghindar dari para gerombolan metu-metu, It Leong Chi tertawa terbahak-bahak mendengar usulan Kim Hong untuk menyerahkan diri. Kim Hong yang seumur hidupnya tak pernah ditertawakan orang seperti itu menjadi keras kepala. Walaupun tadinya Kim Hong sudah lunak hatinya, muncul lagi sifat tak mau mengalahnya. Kalau tak mau ikut dengan sukarela, aku akan memaksamu ikut. Kim Hong tiba-tiba menyerang dengan gerak tipu yang lihai dari Kong Chiak Sinna. Tapi kali ini It Leong Chi tidak menghindar malah membalas dengan ilmu tiam hoatnya yang tak kalah hebat. Bagaimanapun Kim Hong adalah kou-kou-nya sendiri, tentu saja soalan tak akan berpangku tangan membiarkan Kim Hong menghadapi lawannya sendiri. It Leong Chi mulai membalas serangan kedua gadis lawannya, hanya saja gerakan balasannya itu setengah-setengah. Cuma sekedar agar serangan lawan tidak berlanjut dengan gerakan yang lebih berbahaya. Sesosok bayangan semakin lama semakin mendekat dengan arna pertarungan, Meta It Leong Chi yang awas melihat sosok tubuh itu adalah seorang pemuda tanggung berumur sekitar 12 tahunan. Setelah dekat barulah It Leong Chi terkejut karena dia mengenal anak tanggung itu. Si Aoyah, Chuan muda, ku bantukah seru si anak tanggung itu sambil meloncat masuk arna pertarungan dan menyerang Kim Hong sehingga meninggalkan Syoklan bertarung sendirian melawan It Leong Chi. Kim Hong terkejut melihat orang yang menyerangnya cuma seorang anak berumur 12-an tahun. Tapi alangkah kagetnya dia setelah melihat betapa anak itu menyerang dan mendesak dirinya dengan jurus-jurus tapak dan tiam hoat lihai. Tadinya Kim Hong enggan untuk menghadapi anak tanggung itu, tapi setelah merasakan betapa tanggungnya lawannya yang masih kecil itu, Kim Hong mulai membalas serangan dan mendesak lawannya dengan cengkeraman meraknya. Sebenarnya kalau anak tanggung itu sudah matang ilmu silat dan luakangnya, belum tentu Kim Hong dapat mendesaknya sedemikian rupa. Melihat pemuda kecil yang membantunya mulai terdesak, It Leong Chi mengerahkan luakangnya untuk memukul mundur Syoklan dan meloncat ke arah Kim Hong sambil menotok siku Kim Hong. Kim Hong yang terkejut dengan serangan mendadak dari sampingnya buru-buru menarik cekarnya yang tadinya ditujukan mencengkeram pundak-pundak si anak tanggung. Cepat It Leong Chi menarik anak itu dan meloncat lari menjauhi keduan anak lawannya sambil mengerahkan ginkangnya dengan sepenuh tenaga. It Leong Chi dan anak itu dengan cepat melesat dan tak lama kemudian meninggalkan bayangan samar. Ayah ginkang yang hebat seru Syoklan melihat betapa dalam waktu singkat. Bayangan keduanya sudah terlihat kecil. Betul-betul lawan yang berat. Kau lihat anak kecil itu. Ilmu silatnya benar-benar luar biasa. Belum lagi kelihatannya It Leong Chi belum sungguh-sungguh mengeluarkan kemampuannya. Hari ini mataku baru terbuka, ternyata di dunia kangung banyak sekali jago-jago yang namanya belum pernah terdengar, desah Kim Hong perlahan. Syoklan mengajak Kim Hong kembali ke dalam kota untuk memeriksa mayat keempat kasim pengawal di dalam lorong. Ternyata di dalam lorong sudah banyak orang berkumpul terutama orang-orang berpakaian kasim pengawal tungcang. In Li Hiap. Engkau baik-baik saja. Aku khawatir kalau datang terlambat membawa bantuan, Ong Chen muncul di antara para pengawal tungcang dengan muka pucat. Aku tidak apa-apa. Oh ya, perkenalkan ini bibiku Sun Kim Hong, kata Syoklan sambil memperkenalkan Kim Hong. Kim Hong dan Ong Chen saling memberi hormat. Setelah itu Syoklan meminta kepada Ong Chen untuk membiarkannya memeriksa kondisi mayat sendiri. Tak lama kemudian Syoklan selesai memeriksa kondisi mayat para pengawal tungcang tersebut dan raut muka Syoklan terlihat terkejut. Koukou, mereka semua tewas mati tertusuk pedang mereka sendiri, kata Syoklan setelah memeriksa dan mengajak Kim Hong berbicara perlahan di tempat yang agak jauh. Apa maksudmu? Tanya Kim Hong tidak mengerti. Mereka tewas karena tolakan tenaga yang mengakibatkan pedang mereka berbalik arah menjadi senjata makan tuan. Ini, ini, tai kekun, jelas Syoklan yang masih terlihat kaget. Ayah maksudmu mereka tewas dibunuh oleh lawan yang menggunakan tai kekun. Apakah pembunuhnya ingin menjatuhkan fitnah kepadamu Kim Hong menjadi gelisah dan serba salah? Bukan, sepertinya pembunuhnya memiliki hubungan dengan pangeran Chukawas Hu yang juga menguasai tai kekun. Atau juga mungkin ada pihak ketiga yang ingin mengadu domba pangeran Chukawas Hu dengan tungcang. Urusan ini menjadi rumit. Sekarang aku percaya pada kata-kata Itliong Chi. Sebaiknya urusan Itliong Chi sementara waktu jangan diceritakan pada orang lain, kata Syoklan. HMMM. Aku setuju dengan usulmu. Tapi bagaimanapun juga aku tetap. Harus menceritakan urusan ini selengkapnya kepada Subo lalu minta pendapat beliau. Syoklan mengangguk tanda setuju dengan kata-kata Kim Hong barusan. Setelah mayat-mayat Kasim pengawal tungcang selesai diurus dan diangkut, barulah Hong Chen berbicara dengan Syoklan dan Kim Hong. Syoklan meminta kepada Hong Chen untuk kembali dan menyampaikan pesan kepada Liang Taikam agar menanti kabar penyelidikan. Syoklan mengatakan untuk sementara dia ingin menyelidiki pembunuhan keempat Kasim pengawal tungcang, karena mungkin memiliki kaitan dengan pembunuhan para pangeran dan meminta untuk tidak bertemu secara langsung dengan Liang Taikam sementara waktu. Setelah Hong Chen dan para anggota tungcang yang lain pergi, barulah Kim Hong dan Syoklan pergi menuju istana terlarang untuk menemui Bansu Tun Yeo Chu yang berdiam di dalam istana tempat keluarga Kaisar tinggal.